Halo smart people, ketemu lagi dengan CFDS Explains. Kali ini kita akan membahas tentang kota pintar. Di saat seluruh benda-benda di keseharian kita seperti telpon, TV, bahkan rumah menjadi lebih canggih dan pintar, tahukah kamu kalau kota pun juga bisa jadi pintar? Kota pintar bukanlah kota yang memiliki gelar sarjana. Ataupun nilai ujian anak-anak SD-nya seratus semua. Secara umum, kota pintar atau biasa disebut smart city dapat dimengerti sebagai kota yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara cerdas dan efisien. Namun sebenarnya, kota pintar bukan hanya soal teknologi saja loh smart people, tapi juga dapat diartikan sebagai sebuah kota yang berfungsi dengan baik yang dibangun dari kombinasi sejumlah komponen pintar, yaitu kontribusi dan aktivitas masyarakat yang independen, sadar, dan berkemampuan. Dalam sebuah kota pintar, seluruh elemen kota yaitu pemerintah, penduduk, dan benda berteknologi canggih dapat saling berkomunikasi agar hidup menjadi lebih baik. Mereka berkolaborasi dalam berbagai aspek kehidupan, yang kita sebut sebagai dimensi kota-kota pintar, yaitu smart people, yaitu kota yang secara aktif dan produktif meningkatkan kompetensi, kreativitas, wawasan, dan partisipasi masyarakatnya. Smart environment, yaitu pengelolaan lingkungan berbasis teknologi, seperti dalam pengendalian polusi dan manajemen sumber daya alam. Smart mobility, yaitu pengelolaan pergerakan dan keterhubungan penduduk kota dengan pemanfaatan teknologi. Smart economy, yaitu aktivitas ekonomi yang memaksimalkan potensi teknologi, contohnya e-commerce. Smart living, yaitu pemberdayaan teknologi kota dalam bidang kebudayaan, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan perumahan. Dan yang terakhir, smart governance, yaitu tata kolah pemerintahan yang efektif dan efisien dengan pemanfaatan teknologi, seperti e-budgeting, e-kinerja, dan sebagainya. Keenam dimensi itu menjadi persyarat penting bagi sebuah kota pintar untuk berkembang. Wah, sekarang kotanya sudah menjadi kota pintar. Untuk menjadi pintar, sebuah kota harus mengembangkan tiga komponen inti. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi berfungsi untuk menghadirkan teknologi yang lebih baru dan canggih. Yang kedua adalah efisiensi, yang dihasilkan oleh teknologi guna memudahkan keperluan sehari-hari, seperti memantau jumlah air di bendungan, mengatur lalu lintas, ataupun menyediakan layanan perizinan online. Dan jangan lupa, meskipun kehidupan penduduk kota menjadi lebih canggih, aspek ketiga, yaitu lingkungan, tetap harus dijaga. Kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kita. Sekian dulu CFDS Experience kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa!